Di dunia pengembangan aplikasi, ada satu pekerjaan yang mungkin dianggap orang sebagai pekerjaan yang sulit. Karena dianggap pekerjaan ini harus bisa semuanya di dalam pengembangan aplikasi itu. Nah jadi, apa itu full stack developer? Nah jadi, seperti pada meme ini, full stack developer itu banyak dianggap sebagai orang yang bisa semuanya. Seperti Tom ini, dia bisa semuanya di waktu orkestra. Jadi dia bisa biola, bisa trompet, bisa gitar, atau semuanya yang ada di orkestra itu. Nah tapi apakah full stack itu seperti itu? Nah, siapa itu full stack developer? Menurut Whitry School, full stack developer adalah orang yang bisa mengembangkan di bagian klien dan server. Nah jadi, dia ini mestinya bisa HTML dan CSS dan juga tahu di bagian server dan database. Nah namun, klien dan server ini apa? Nah, klien dan server ini diibarkan kalau sekarang ini posisinya itu di bagian front-end developer dan back-end developer. Nah jadi front-end itu simpelnya orang yang mengimplementasi atau bagian orang yang mengembangkan di tampilan aplikasi. Yang mana kita bisa ngelihat, jadi user bisa ngelihat di tampilin aplikasi. Nah itu yang membuat tampilan itu interaktif, bisa ditekan atau bisa dilihat data-datanya itu dari front-end. Nah kalau back-end itu lebih ke gimana caranya data itu bisa tersampaikan ke front-end. Jadi dia ini mesti tahu database, mesti tahu bagaimana pengolahan data di pemrograman. Nah lalu gimana juga data itu bisa dikirim ke front-end untuk ditampilkan oleh front-end. Jadi front-end itu istilahnya pemain depan, orang-orang yang mengembangkan aplikasi di bagian tampilan. Dan back-end itu orang-orang belakang di balik layar gitu. Yang mana dia harus memastikan data itu yang dikasih itu benar sesuai permintaan dari front-end. Nah lalu full stack developer ini, keduanya tadi front-end dan back-end itu hal yang mesti dikuasai oleh full stack developer. Nah lalu untuk target atau pekerjaan yang bisa diambil itu di mana? Yang pertama bisa di company, jadi perusahaan, korporat, atau startup, atau perusahaan-perusahaan yang butuh aplikasi atau butuh orang yang menangani di bagian webnya atau mobilnya, itu bisa dimasuki oleh full stack developer. Karena kebanyakan perusahaan di Indonesia juga, itu sudah tidaknya ada aplikasi yang untuk membantu proses bisnis mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan programmer yang bisa menangani aplikasi itu. Nah lalu perusahaan-perusahaan juga ingin mempunyai programmer yang setidaknya bisa menangani bagian front-end dan back-end itu tadi. Oleh karena itu, mending dia meng-hire full stack developer di situ. Nah lalu di situ menjadi sebuah kesempatan bagi full stack developer untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah freelance. Nah jadi freelance ini adalah salah satu kesempatan yang bisa digunakan oleh full stack developer karena full stack developer itu kan istilahnya bisa membuat aplikasi secara keseluruhan gitu. Oleh karena itu, dia bisa menerima klien dari luar, klien dari perusahaan, atau bahkan klien dari temannya yang pengen punya aplikasi itu bisa menggunakan jasa full stack developer ini untuk membuatkan aplikasi untuk mereka. Nah jadi bisa jadi istilahnya usaha sampingan lah atau pemasukan sampingan juga yang untuk diambil sama full stack developer. Nah lalu benefit juga untuk menjadi full stack developer itu apa? Yang pertama itu sebagai full stack developer, kita punya pengetahuan ya, pengetahuan banyak di bidang pengembangan aplikasi. Nah jadi karena full stack developer itu menangani di dua bagian itu, back end dan front end, oleh karena itu lingkup pengetahuan yang mesti dikuasai itu luas ya. Nah di bagian front end, bahkan di bagian front end di situ ada banyak skill yang mesti dikuasai, kemudian ada back end juga sebenarnya banyak juga skill yang mesti dikuasai, karena itu banyak pengetahuan yang terkait itu. Jadi kalau misalnya istilahnya ngobrol sama anak-anak back end itu nyambung, dan front end juga nyambung gitu. Jadi karena punya banyak pengetahuan itu. Yang kedua itu bisa switch front end dan back end. Nah jadi ada kalanya juga misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, tidak melulu kita mendapatkan pekerjaan yang front end-front end terus, atau back end-back end terus gitu. Jadi sebagai full stack developer itu banyak pekerjaan yang mungkin hari ini front end, atau bulan depan back end banyaknya gitu. Jadi bisa switch antara kedua hal itu tanpa perlu kendala, dan tanpa perlu adaptasi yang lebih lama gitu. Jadi itulah salah satu benefitnya. Nah kemudian yang ketiga adalah bisa nyambil proyek sendiri. Jadi seperti yang udah bilang tadi, jadi freelance, jadi itu salah satu keuntungan kita sebagai full stack developer. Karena kita sudah mempunyai ilmunya secara keseluruhan untuk membuat aplikasi. Jadi kita bisa lah membuat proyek sendiri, bahkan membuat proyek personal kita, yang mungkin kita punya produk tertentu yang pengen kita jual, atau bahkan kita bisa juga membantu teman kita yang punya bisnis gitu, untuk kita kerjakan atau kita bantu untuk pembuatan aplikasi web mereka. Kemudian yang keempat itu bisa mengurangi pengeluaran, atau mengurangi cost dari segi bisnis. Karena full stack developer itu istilahnya dua orang dalam satu orang gitu. Jadi dia nggak perlu meng-hire mungkin dua orang di front end, dua orang di back end, yang mana itu butuh empat orang, yang mana untuk dari segi bisnis juga mesti memiliki pengeluaran yang besar untuk empat orang itu. Sedangkan full stack developer kita bisa lebih menghemat ya, kalau dari segi bisnis. Karena full stack developer itu udah punya dua pengetahuan itu, front end dan back end, maka hanya bisa dilakukan sama satu orang. Bahkan bisa dua full stack developer, kalau memang ingin ada dua orang yang menangani di pengembangan aplikasi. Kemudian untuk tantangannya, jadi dikarenakan kita mesti punya pengetahuan yang luas terkait pengembangan aplikasi, kita bisa memungkinkan untuk sulit fokus nih, untuk mempelajari teknologi yang ada di full stack. Karena full stack tadi, yang seperti saya bilang, ada back end dan front end. Bahkan di back end tadi ada skill yang perlu kita dalamin, dan juga front end juga ada banyak skill yang perlu kita dalamin sendiri gitu. Nah, oleh karena itu, sulit fokus itu sering terjadi ya, terutama untuk programmer-programmer pemula. Karena kita mesti punya manajemen diri kita, manajemen dalam mempelajari sesuatu itu lebih baik ya, daripada mungkin front end fokusnya lebih fokus, back end fokusnya lebih fokus. Sedangkan full stack ini, kita mesti fokus di keduanya. Nah, tapi mungkin untuk teman-teman di sini yang sulit fokus, bisa ditangani dengan cara mungkin, mempelajari satu persatu terlebih dahulu. Kita nggak perlu mempelajari langsung semuanya sekaligus. Kita bisa mempelajari di front end-nya dulu, kita dalamin front end-nya, lalu kemudian kita bisa mempelajari back end-nya, misalnya kalau front end-nya dirasa sudah mendalam, kita belajar di front end-nya, itu bisa fokus di back end-nya saja gitu. Nah, yang kedua mungkin kurangnya pendalaman di front end dan back end. Nah, jadi karena sulit fokusnya tadi, jadi memungkinkan juga kita hanya mempelajari di front end dan back end, itu tidak mendalam. Karena kita punya tuntutan untuk mendalami duanya, tapi di sisi lain kita mungkin sulit untuk mendalami di satu saja, mungkin butuh waktu yang lama. Jadi bisa terjadi nih kurangnya pendalaman di front end dan back end. Jadi seperti saran saya tadi, bisa dicoba untuk mempelajari satu saja, satu saja dulu jadi front end dulu, bahkan misalnya Anda mempelajari front end, dan mendalaminya itu bisa gabung untuk bisa mengambil kesempatan di front end developer, atau misalnya front end developer sudah mendalam, Anda bisa fokus di bagian back end-nya juga, dan kalian bisa dalamin itu, karena pendalaman itu sebenarnya menguntungkan untuk kita juga, untuk bisa, setidaknya tidak kulitnya saja, tidak dianggap sebagai generalis yang hanya bisa menguasai kulitnya saja. Nah, jadi yang ketiga juga tantangannya itu adalah kita juga sering untuk lebih terbiasa dengan proyek monolid. Jadi proyek monolid itu apa? Jadi biasanya kalau aplikasi itu ada proyek yang dipisahkan antara front end dan back end untuk code base-nya. Jadi ada juga aplikasi yang front end dan back end itu dijadikan satu code base gitu. Nah, biasanya full stack developer itu banyak sering menangani aplikasi yang yaitu satu code base, ada front end dan back end yang jadi dalam satu code base itu. Nah, namun pada kenyataannya banyak juga aplikasi-aplikasi yang sudah tidak digabung di antara front end dan back end, bahkan ya dipisah antara dua code base itu. Nah, itu biasanya full stack pada saat menghadapi itu perlu adaptasi lagi karena sebelumnya sudah lebih terbiasa untuk proyek yang terpisah. Jadi bisa menjadi tantangan. Nah, lalu untuk, nah seperti yang saya bilang tadi, proyek monolid itu biasanya front end dan back end itu punya proyek yang berbeda gitu, punya code base yang berbeda. Mereka disatukan dengan namanya API. Itu API itu sebuah ya application programming interface yang mana itu merupakan komunikasi mereka antara back end dan front end biasanya disatukan dengan dalam format json. Nah, biasanya kalau full stack developer itu biasanya menangani lebih banyak di proyek monolidnya, mana dia tidak perlu json di dalamnya, jadi dia bisa langsung menangani di satu code base itu di dua back end dan front end. Jadi kalau saran saya memang kita tidak perlu menguasai semuanya, kita bisa menguasai di satu bidang terlebih dahulu, back end kita dalamin dulu, kemudian kita bisa lanjut ke pemahaman yang selanjutnya misalnya front end, kita bisa dalamin itu, dan kita karena kita rawan ya sering disebut sebagai generalis, nah saran saya memang kita perlu mendalami di keduanya biar kita tidak dangkal ya ilmunya ya, biar kita bisa lebih baik lagi dan menjadi full stack developer yang lebih baik dan kita memwujudkan bangsa Indonesia untuk programmer yang berkualitas. Jadi saran saya pelajarilah satu per satu terlebih dahulu.